Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kesempatannya mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kedatangan KPK untuk memberikan edukasi terkait penyelenggaraan kegiatan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengutip dari media sosial resmi WKN, Instagram in underscore ID, dijelaskan dari pihak KPK dihadiri Kepala Biroh Hukum KPK, Ahmad Burhanuddin. Memberikan wawasan soal tindak pidana korupsi, Jumat, 23 Juni 2023. Ahmad memberikan gambaran soal cara pencegahan tindak pidana korupsi, dia menjelaskan, ada tiga pendekatan dalam upaya memberantas korupsi secara efektif, yaitu adalah, 1. Pendekatan pendidikan masyarakat, 2. Pendekatan pencegahan, 3. dan Pendekatan penindakan, pihak penyelenggara tidak boleh melakukan penyimpangan meski hal yang terkecil sekalipun. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang agile, clean, dan responsive menjadi hal yang mesti diterapkan secara konsisten agar menciptakan kemanfaatan secara menyeluruh dan bisa dirasakan semua pihak. Terima kasih.